Terus jangan lupa di like, komen, dan subscribe, terus di share juga ya. Hai guys, masih dengan kita tentunya dengan kabar terbaru terupdate kesayangan kita sekarang. Siapa lagi kalau bukan Lesti dan Bilar yang kabar dan informasi terbaru terupdate mereka begitu menarik dan mencuri perhatian kita sekalian. Apalagi kedatangan mereka di malam hari ini di rumah Pak Otis, Bos AIN TV yang menjadikan kita terpikat menunggu akan vitamin kebersamaan kemesraan mereka. Nyatanya mereka berdua yakni dinner bersama sang Kongo, sang bos AIN TV tersebut yakni Pak Otis. Lesti nampak begitu bahagia saat makan bersama sang doi, sang imam, sang calon imam. Yes. Siapa ya ini yang datang ya? Siapa ya? Ya, kemesraan sedari awal. Sedari turun dari mobil, berangkat bareng. Begitu sesuai mengendarai Ferrari. Kebanggaan, kesukaan, kedemanan Rizky Bilar. Dan saat turun dari mobilnya, Rizky Bilar memperlakukan Lesti, Mbak Ratu. Dan ia begitu sesuai begitu romantis dengan calon poconi tersebut. Apalagi Lesti pun begitu menikmati nampaknya tersenyum bahagia saat menerima hidangan yang begitu menggoda. Di sampingnya sang doi lagi bermain HP. Tentunya kebahagiaan Lesti adalah karena di malam hari ini bisa melewatkan waktu bersama. Momen-momen mesra bersama, doinya bersama, calon imamnya Lesti. Ya, ini Bilar. Ya, hal tersebut sudah membuat kita bahagia. Melihat kebersamaan, kemesraan, serta saling dukung acara mereka berdua. Tentunya hal itu dalam rangka persiapan. Mulai dari serangkaian pengajian hingga akhirnya hijau kebuli yang akan segera dilaksanakan oleh mereka berdua. Namun sampai saat ini, konfirmasi mengenai hal apakah yang dibahas dengan BOS ANTV tersebut masih menjadi tanda tanya dan menjadi rahasia bagi kita sekelan. Namun, di malam hari ini juga ternyata melibatkan sang produser Rizky Bilar. Ya, produser di JBB. Ya, ini siapa lagi? Kalau bukan Pak Ferry yang mengunggah keberadaan Rizky Bilar. Di rumah Pak Otis tentu di malam hari ini kita semua pada bahagia melihat kebersamaan kapal kulit kita Lesti dan Bilar. Yang sedari siang tentunya mereka sudah bersama. Lesti menemani Rizky Bilar saat ia syuting JBB hingga akhirnya harus berangkat bareng ketika menerima undangan dari Pak Otis. Lalu bagaimana kira-kira menurut kalian? Hal apakah yang dibahas mereka berdua? Bagaimana keropantisan cinta abadi oleh selara yang akan segera tayang? Dan bagaimana diner mereka bersama BOS ANTV tersebut? Jadi silakan kalian komentar agar keseron di malam hari ini kita bisa menikmatinya secara bersama-sama. Jangan lupa juga subscribe agar kalian tak ketinggalan informasi dan kabar terbaru dari kita mengenai mereka berdua yakni Resti dan Bilar yang selalu menarik perhatian kita sekalian. Ikutan saja. Jangan lupa. Terima kasih telah menonton. yuk, bye-bye. Terima kasih telah menonton.